oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi di channel youtube saya pemisah sandro pada kesempatan kali ini saya akan mengunboxing ya ini paket kiriman jauh sekali dari om jufri ya jalan tongkonan ranu gang kapur 1 sanggata utara kabupaten kutei timur nah ini dikirim ke boyolali ya jauh jauh paketnya ini ini isinya apa langsung saja ya nanti untuk yang penasaran pokoknya simak terus videonya kita unboxing isinya guys terus untuk teman teman yang baru mampir jangan lupa untuk di subscribe di like komen dan di share terus jangan lupa juga subscribe channel youtube nya om jufri jadi jufri 88 ya eh bukan nih cf88 cf88 seperti ini ya nah ini ini karyanya juga bagus bagus guys ini spesialis bikin kapal dan kapal selam cuman om jufri ini juga bikin pesawat guys mantap sekali ini projectnya ini pesawat jack victor dari fiberglass ya nah ini kalian bisa tengok ini banyak sekali kapal kapalnya yang trending kita bisa lihat ya coba kita cek yang paling populer ini guys nah ini membuat kapal terus ada lagi kapal selam ini ya banyak sekali guys jangan lupa ya dikpoin cf88 dan di subscribe serta bunyikan loncengnya oke terima kasih sekarang kita lanjut dulu ya unboxing nya siapkan cutter nah ini cutternya landap guys nah kalau landap harus hati-hati tajam maksudnya guys kalau buat memotong kan enak kalau karatan nanti susah dan bahaya juga kalau nanti pleset-pleset guys kita buka pinggirannya dulu aja ya guys kita cari celah-celahnya ini dulu oke bismillah pelan-pelan cutternya enak landap ini kan pengen enak guys disuat-suat seret sidik ya wana guys buka ini terus sepertinya disini guys oke mantap ini di dalamnya sepertinya masih ada plastik balbelnya ini kita turut-turut lagi ya kita buka dulu solasinya ini biar memudahkan aksesnya kita ambil dari sini saja nah ini ada balbel mantap sekali ini ada apa ini nah tidak ada ya sudah kosong dalamnya kita taruh dulu mantap sekali ini ini teman ya ini kenal dari facebook juga dari youtube saya belum pernah ketemu dengan beliau tapi mantap banget orangnya baik kita berteman ya sama-sama youtuber mantap sekali ini dalamnya masih ada bungkusnya lagi dan bungkus lagi ya kita singkirkan dulu oke nah ini apa guys pasti pada penasaran nih mantap ini guys ini adalah duktet van ya yang untuk FDF itu loh guys bentar ya ini saya perlihatkan kalau yang ini kan versi pabrikan nah ini udah dicetak ya ini di dimensi 70mm 12 blade 12 blade ya ini spek 4 shellan ini SC 40 ampere terus kalau yang ini ini kemarin 90mm coba kita ukur atau sekitar 9 cm guys dimensinya ini lebih ya 9,5 ini guys 9,5 jadi 90mm atau 9,5 cm mantap sekali disini udah ada mounting 2 baut ya terus ini pastinya kuat karena ini ada lapisannya ini loh guys lapisannya jadi gak langsung X tipis ada ini nih jadi nahan terus ini terbuat dari apa ini adalah dari 3D print videonya nanti akan saya tampilkan ya di dalam cuplikan disini jadi seperti itu nanti kurang lebih video proses pembuatannya ya cuplikannya seperti itu pakai 3D print ya ini mau tak buat reset dikasih mesin nanti semoga mountingnya juga cocok karena ini cuma ada 2 lubang mungkin cocoknya dibikin twin twinnya di app aja ya karena ada 2 bikin apa ya kayak bikin boing gitu ya guys skala mungkin 1-2 meter tapi yang ringan ya jadi biar terbangnya mantap untuk hasil print-prinannya ini halus guys mantap ya di kamera ini soalnya unboxingnya siang-siang guys kena cahaya udah bisa pas kita ambil dulu 3 sampel guys 3 sampel motor ini motor dari kecil agak besar ini sedang ini mana ya yang bisa masuk coba ini kita lihat cek baling-baling ya guys sampel kuat tapi kalau untuk lebar lubangnya ini masuk ke sini kita ukur dulu cek guys sabar ya guys ini ini coba gini oke sepertinya masuk guys kalau yang ini masuk nah motor ini masuk bisa masuk seperti ini ya terus kita coba ini ada mounting kita coba saja ya buat eksperimen mounting ini bisa masuk yang ada tengahnya ini kan sebagai apa namanya gambaran ukuran motor juga karena motornya itu pakai duduan yang seperti ini ya ini kita coba apakah diantara lubang ini kalau diantara lubang ini ada yang pas berarti dinamo ini jika bisa masuk guys nah kita lihat kalau ini sini masuk sini nggak kita putar lagi oke guys mantul ya yang ini bisa masuk nah ini ini bisa masuk bentar kamera ini kurang jelas guys guys ini pokoknya atas bawah ini bisa masuk karena ini belum di buru ke sana jadi nggak kelihatan dalam arti nggak kelihatan itu ini pas apa nggak nggak kelihatan kalau dari pandangan saya sini udah kelihatan jelas ya tapi kalau udah dipur sana ini bolongan tembus bisa kelihatan jadi bisa masuk otomatis motornya ini juga bisa masuk tadi guys yang besar ini nah ini walaupun besar ini bisa melebur cuman ini cafe ini terlalu rendah nah pakai EDF itu harus pakai cafe yang RPM tinggi guys ben cucok sisahan banter nah gitu dia ada dua seperti ini guys ini ceritanya ya intinya riset guys karena dulu saya bikin doktat itu dari triplec jadi dimasangkan tidak 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 ya ini guys bentuknya ada panganan ya ini ini aku tidak laser terus menempelkan ini kalau orang sabar itu tidak mungkin bisa rapi-rapinan itu guys itu jadi ini seperti ini guys nah untuk mountingnya sudah pas kalau ini tapi untuk mounting yang ini tadi guys nah gede biar ya ini jenis anginnya banter guys cuman ukurannya gede banget terus yang kedua itu ada jendul-jendulannya tapi ya senambah botopiano ya tenaganya kurang bus kalau dibandingkan ini kan yuk jauhlah ini kecil ini ringan Coba tak timbang sekalian satunya ini berapa ini 32 gram guys ringan ya 32 gram isi jenis podora ya wih sopodo guys lah kalau 3d print itu pasti presisi ya nggak mungkin berat sebelah karena ngeprintnya ya sesuai kebutuhannya yang dibutuhkan file-nya itu ini berarti sopodo guys 32 gram HP wendeng ya masuk berada diakali enggak soh digawek kayak apa jenis ini tutup nganggup polyfoam dan kita kaya setara turbin turbin kaya maksudnya gengo patut-patut hutan lalu hatiok kegeng-gahingan jadi bajet edf murah meliah low budget kalau yang ini udah ada lubang-lubangnya guys ini sekitar 4 mili ya kayak ayo c4 mili nih guys kayaknya kalau enggak 4 mili ya tiga setengah ini kayak ukuran yang lubang mana tadi ini sama guys ya sekitar 4 mili 4 mili atau tiga setengah game mungkin itu saja guys video yang dapat saya sampaikan pada kesempatan unboxing kali ini terima kasih untuk teman-teman yang sudah join menonton video di channel YouTube saya jangan lupa untuk di like comment share dan di subscribe dan jangan lupa untuk channelnya Om JF88 tadi di subscribe juga guys di sana juga banyak karya-karya yang menarik yang tentunya dapat kalian tonton untuk inspirasi juga pokoknya orangnya kreatif banget bagus karya-karya terus yang untuk pengen 3D print ngeprint 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 di sana juga bisa mungkin ya untuk lebih jelasnya nanti silahkan comment di channelnya Om JF88 ini print-printan dicetak dari sana guys dan kalian tuh siapkan file sorry file yang tidak berbayar atau desain sendiri nanti bisa dicetakkan sama Om JF88 atau Om Jufri ya oke terima kasih sekian apabila ada salah kata dari saya entah yang saya sengaja ataupun tidak saya mohon maaf sebesar-besarnya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih